selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk lebih jelasnya atau bagaimana cara perawatan burung papua ini simak selanjutnya untuk tutorial yang saya nanti berikan terima kasih selamat menikmati sepelokan channel akan membahas bagaimana tips perawatan burung bio papua burung bio papua ini jika membeli dari pasar burung itu relatif lebih agresif dan lebih giras tentunya kalau ini sudah rawatan milik teman saya sendiri itu sudah rawatan lama kurang lebih hampir 6 bulan tapi sudah kita lihat burung sudah relatif jinak dan suara pun bisa menirukan suara manusia ya bagaimana tips perawatannya yang pertama yaitu penaruan burung penaruan burung itu yang pertama ditaruh di tempat yang agak rame jadi si burung nanti bisa menangkap atau merekam bahwa tempat yang rame itu adalah tempat yang merasa burung itu menjadi terbiasa itu jadi terbiasa jadi nanti burung itu akan nyaman dengan sendiri terus penaruan sangkar itu kalau bisa jangan terlalu tinggi jangan terlalu tinggi penaruan cuma sekitar 1 meter atau 1 meter kurang berarti sekitar sedada manusia manusia dewasa bukan manusia kecil terus tip yang kedua dari sistem perawatan pembersihan sangkar sangkarnya kalau bisa tiap hari dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di bawah itu harus dibersihkan barangkali ada semut ada jenis serangga lainnya yang masuk itu harus dibersihkan terus tip yang nomor tiga yaitu pemberian pakan pakan yang sering mereka asupkan pada tubuhnya atau pakan yang sering dia sukai yaitu sejenis pisang khususnya pisang kepok dan lain sebagainya terus kalau bisa penambahan ekstra fooding ekstra fooding itu kayak jangkrik kayak ulat dan sebagainya terus jangan lupa untuk pembersihan cupu ini cupu ada cupu makanan dan terus ada cupu air ini kalau bisa tiap hari harus diganti secara terus menerus tiap hari yang pemain hari ini dipersihkan besok lusa harus dipersihkan jadi burung itu benar-benar mapan dalam sangkar terus yang keempat adalah sistem pemasteran kalau sistem pemasteran yang paling utama adalah dengan si pemilik burung contohnya pemilik burung harus bisa kontak langsung dengan burung contohnya saya pemilik burung itu sering ngobrol dengan si burung kategori satu kata dulu umpamanya halo ya tiap hari harus halo terus yang kedua bisa menggunakan mp3 dari rekaman kita kita ngomong assalamualaikum kita rekam rekaman tersebut disampaikan kepada burung lah begitu saja mungkin lebih dari cukup jika perawatan tersebut dilakukan secara empat-empatnya itu burung akan cepat beradaptasi dengan manusia dan bisa berbicara kontak langsung kepada si pemilik burung atau dengan yang lain demikian saja tutorial yang dapat saya sampaikan jangan lupa tekan subscribe untuk mendukung channel kami jangan lupa like dan bagikan share video-video kami kepada teman-teman Kijomania yang membutuhkan dengan tutorial kami saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton